Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 9 Ketika Lutfi Daim disambut oleh dua wanita cantik berkaki panjang yang ramah, kerumunan di belakangnya tercengang. Ini, 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 apakah saya mengalami delusi? Orang itu benar-benar Lutfi Daim, menantu keluarga Jismi yang tidak berguna. Orang yang mengenali Lutfi Daim menggosok matanya dengan penuh semangat. Kamu pasti delusi, CEO Feng Yuriel Estate, bagaimana orang bisa bertemu dengannya? Orang-orang ini semua bersikeras bahwa mereka pasti telah mengakui orang yang salah, dan sama sekali tidak mungkin bagi Lutfi Daim untuk memiliki energi yang begitu besar. Di kantor yang didekorasi dengan sangat mewah. Tuan muda, jika Anda ingin datang, Anda hanya perlu menelepon, dan budak tua itu akan mengirim mobil untuk segera menjemput Anda. Mengapa Anda membiarkan Anda datang sendiri ke sini? Atau jika kamu perlu melakukan sesuatu, telepon saja. Safar membungkuk pada Lutfi Daim dengan gentar. Safar berusia sekitar 50 tahun, dia tampak sehat dan bugar, dengan keagungan, tetapi dia sangat terpesona saat menghadapi Lutfi Daim. Dia adalah presiden eksekutif Feng Yuriel Estate di permukaan, tetapi sebenarnya hanya dia yang tahu bahwa ketua Feng Yuriel Estate adalah Tuan Muda di depannya. Dan dibandingkan dengan status Lutfi Daim di keluarga Daim, kepemimpinan belaka ini bukanlah apa-apa. Lebih penting lagi, Safar bisa mendapatkan kesempatan ini, tapi itu adalah hasil dari permintaan putus asa Lutfi Daim. Tuan Safar, sama-sama. Anda melihat saya tumbuh dewasa. Tidak perlu membatasi kami. Lutfi Daim menyesap tehnya. Bagi Lutfi Daim, Safar seperti kepala pelayan pribadi. Lutfi Daim melihat kesetiaannya kepada Lutfi Daim, jadi dia cukup percaya pada Safar. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada Anda secara langsung. Saat berbicara, Lutfi Daim mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto Santina Jizmi. Dia adalah Santina Jizmi. Sudah kubilang sebelumnya, ketika kita datang untuk membicarakan kerja sama besok, berikan lampu hijau sepenuhnya. Ya, tuan muda, budak tua ini pasti akan menanganinya dengan baik. Safar setuju dengan hormat. Rumah Santina Jizmi. Santina, apakah kamu gila? Apakah kamu berani mengambil kentang panas ini? Tidakkah menurutmu kami tidak cukup malu? Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Kamu tidak bodoh, bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Ketika Fartika mendengar ini, dia merasa seperti kucing yang ekornya diinjak, dan rambutnya langsung meledak. Dia juga mendengar tentang Feng Yuril Estate, dan dia juga tahu tentang rangkaian tindakan yang dilakukan oleh keluarga Jizmi. Termasuk keluarga Jizmi, pengusaha kaya dan berkuasa di selatan sungai Yangtze, saya tidak tahu berapa banyak orang yang pergi untuk menandingi Feng Yuril Estate. Tapi pada akhirnya, semuanya berantakan. Semua orang mengerti bahwa tidak mungkin memenangkan kerja sama dengan Feng Yuril Estate. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin orang luar diizinkan mengambil bagian dari properti keluarga Daim di ibu kota sihir? Apa yang dapat diberikan oleh para pengusaha di kota Estcliffe ini kepada keluarga Daim? Keluarga Daim memilikinya, dan itu lebih baik daripada milik mereka. Saat ini, Santina Jizmi benar-benar mengambil alih kekacauan itu, dan bahkan bertaruh dengan Haikal Jizmi. Bukankah ini mendekati kematian? Santina, kamu benar-benar impulsif tentang masalah ini. Yushu Jizmi juga mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya tentang Santina Jizmi, meskipun Santina Jizmi memiliki kepribadian yang kuat, dia juga tahu bagaimana maju dan mundur, dan tidak boleh begitu saja jatuh ke dalam perangkap orang lain. Santina Jizmi terdiam, ya, dia sedikit impulsif, tapi nyatanya dia sedikit bingung sekarang. Dia tidak percaya bahwa dia membuat pilihan impulsif hanya karena kata-kata Lutfi Daim. Konyol. Ini sangat konyol. Berita wanita tua itu sekarang, jangan lakukan pekerjaan membosankan ini. Fartika menatap Santina Jizmi dengan kebencian. Bagaimana ini bisa terjadi? Santina Jizmi sangat menyadari temperamen wanita tua Jizmi. Jika dia mundur, dia pasti akan lebih mengganggu wanita tua Jizmi. Dan jika dia secara sukarela menyerah, apalagi kalah taruhan, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga Jizmi. Menyerah di tengah jalan bukanlah gaya Santina Jizmi. Aku tidak peduli apakah itu mungkin atau tidak. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, masalah ini tidak bisa dilakukan. Nada bicara Fartika tegas dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Santina Jizmi merasa sedikit dirugikan, dia hanya ingin mempercaya Lutfi Daim sekali. Tapi saya tidak menyangka akan terhalang begitu banyak, benarkah Lutfi Daim adalah pecundang seperti yang dikatakan ibunya? Bu, aku meminta Santina untuk setuju. Pada saat ini, Lutfi Daim mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Mereka bertiga membeku karena takjub, dan setelah beberapa saat, Fartika tampak gila. Oke, Lutfi Daim, aku sudah lama melihatnya, kamu hanya tidak ingin melihat salju dan hujan kita, oke? Karena kamu, kami sama sekali tidak disambut oleh keluarga Jizmi, dan telah mengalami ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya dalam tiga tahun terakhir. Sekarang Santina telah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di perusahaan melalui kerja kerasnya sendiri, kamu benar-benar menyihir Santina dan membiarkan Santina jatuh ke dalam perangkap Haikal Jizmi. Katakan, apa niatmu? Lutfi Daim menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan tenang, Santina tidak akan kalah dalam taruhan ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Mengapa kamu begitu percaya diri? Fartika agresif. Karena aku adalah Lutfi Daim. Lutfi Daim menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Kamu, kamu. Fartika cemas, dan menunjuk ke punggung Lutfi Daim, rasa jijik di hatinya mencapai titik ekstrim. Mantan Lutfi Daim hanyalah pemborosan, setidaknya dia tidak akan menentang dirinya sendiri. Dia bisa memarahinya sebanyak yang dia mau, dan dia, Lutfi Daim, hanya bisa menahannya. Tapi hari ini Lutfi Daim berani menentangnya, apakah dia berpikir bahwa karena Sue Yu mengatakan dia tidak akan menceraikannya, dia tidak akan ada hubungannya dengan dia. Semakin Fartika memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia membuat keputusan lain di dalam hatinya. Bahkan jika Santina tegas kali ini, dia pasti akan membiarkan Santina Jizmi menceraikan Lutfi Daim. Di kamar, Lutfi Daim membuat tempat tidur di tanah dan berbaring dengan sangat alami. Dalam tiga tahun terakhir, dia sudah lama terbiasa dengan cara ini. Dia telah menikah dengan Santina Jizmi selama tiga tahun. Meskipun dia memiliki nama suami dan istri, dia tidak memiliki realitas suami dan istri. Dia bahkan tidur di tempat tidur Santina Jizmi, dan Lutfi Daim berbaring di lantai. Karena Santina Jizmi pernah memandang rendah Lutfi Daim, bagaimana dia bisa membiarkan Lutfi Daim menyentuhnya? Aroma summer sour gel datang, dan Santina Jizmi masuk ke kamar dengan baju tidur longgar, Lutfi Daim segera menutup matanya, seolah-olah dia tertidur. Udara menjadi sunyi, dan Lutfi Daim merasa bahwa Santina Jizmi sedang menatapnya. Aduh, setelah sekian lama, Lutfi Daim mendengar Santina Jizmi mendesah pelan, lalu Santina Jizmi kembali tidur di tempat tidur. Apakah kamu tertidur? Tiba-tiba, Santina Jizmi membalikan tubuhnya ke samping dan menatap Lutfi Daim di tanah. Yah, tertidur, jawab Lutfi Daim dengan santai. Bisakah kamu berbicara sambil tidur? Kamu pura-pura tidur untuk membohongiku? Santina Jizmi berkata dengan dingin. Lutfi Daim sedikit terdiam, dia bisa sangat acuh-ta'acuh terhadap anggota keluarga Daim, dan dia juga bisa mengabaikan sarkasma fartika dan yang lainnya. Tapi hanya menghadapi Santina Jizmi, wanita yang telah dibutakan selama tiga tahun karena dia, Lutfi Daim benar-benar tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Apa yang harus saya lakukan besok? Apakah teman Anda dapat diandalkan? Santina Jizmi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Seharusnya baik, baik saja. Aku akan menemanimu ke sana besok, jawab Lutfi Daim dengan suara rendah. Santina Jizmi mengangguk, sekarang masalah ini sudah pasti, dia tidak punya pilihan lain selain bergerak maju. Apakah Anda percaya pada Lutfi Daim atau tidak? Feng Yuril Estate akan berkunjung. Ruangan itu kembali hening, dan keduanya hanya bisa mendengar nafas satu sama lain. Mengapa properti keluarga Daim disebut Feng Yuril Estate? Sungguh kebetulan bahkan ada sebuah kata dalam namaku. Feng Yu, Feng Yu, Feng, Lutfi Daim. Santina Jizmi tiba-tiba berkata pelan. Hah? Hati Lutfi Daim menegang, apakah Santina Jizmi menemukan sesuatu? Hei hei, aku benar-benar banyak berpikir. Apa hubungan keluarga besar seperti keluarga Daim dengan kita? Mendengar kata-kata Santina Jizmi, Lutfi Daim merasa lega. Lutfi Daim, kamu mengatakan bahwa keluarga Daim memberikan mas kawin yang begitu besar, dengan siapa sebenarnya mereka jatuh cinta. Sungguh mengejutkan. Aku tidak tahu adik perempuan mana yang memiliki berkah ini. Santina Jizmi memikirkan harga mahar 9,99 juta yang sangat tinggi. Adalah impian setiap gadis untuk menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nyonya muda yang mulia. Meskipun Santina Jizmi sudah menjadi wanita yang sudah menikah, dia masih menantikannya. Lutfi Daim menahan kata-katanya, Santina Jizmi tidak pernah berbicara begitu banyak padanya. Di masa lalu, mereka berdua seperti orang asing, mereka biasanya tidak berbicara selama satu malam, dan keesokan harinya mereka bangun untuk menyibukkan diri dengan cara mereka sendiri. Ini benar-benar pertama kalinya malam ini, kata Santina Jizmi di sana, dan dia mendengarkan di bawah. Perasaan ini cukup indah. Mungkin, aku hanya jatuh cinta padamu. Lutfi Daim menyentuh hidungnya dan berbisik. Santina Jizmi mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dengan sengaja berkata dengan marah kepada Lutfi Daim, jika kamu benar-benar menyukaiku, maka aku akan segera menceraikanmu dan menikahi tuan muda dari keluarga Daim itu. Lutfi Daim tidak berbicara, tetapi dia berpikir dalam hatinya, tidak apa-apa menikah, bagaimanapun, itu sama, sama. Cahaya bulan masuk ke dalam ruangan melalui jendela dan menyinari wajah Lutfi Daim. Santina Jizmi sedang berbaring miring, menatap Lutfi Daim dengan tenang, dan tiba-tiba berkata, apakah kamu tidur di lantai, apakah kamu kedinginan? Bab 10. Tidak dingin, tidak dingin sama sekali, jawab Lutfi Daim tanpa ragu. Tapi begitu dia selesai mengatakan ini, Lutfi Daim ingin menampar mulutnya dua kali. Kesempatan yang bagus, biarkan dirimu tersesat seperti ini. Benar saja, Santina Jizmi berhenti sejenak, lalu berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika tidak dingin. Setelah berbicara, dia berbalik dan mengabaikan Lutfi Daim lagi, 10.000 binatang terbang di dalam hati Lutfi Daim. Keesokan harinya, Lutfi Daim mengendarai mobil listrik dan membawa Santina Jizmi ke Fenuril Estate. Aku, bisakah aku benar-benar melakukannya? Santina Jizmi memandangi gedung kelompok megah di depannya, merasa tidak yakin. Saya dulu berpikir bahwa keluarga Jizmi S. Cliff cukup besar, tetapi sekarang dibandingkan dengan Real Estate venue, segera terlihat sangat kecil. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Lutfi Daim bersandar pada mobil listrik dan diam-diam menyalakan rokok. Santina Jizmi menarik nafas dalam-dalam, menggertakan giginya, lalu berjalan menuju venue Real Estate. Apakah ini Nona Jizmi? Presiden kami sudah menunggumu. Begitu Santina Jizmi memasuki pintu, dua wanita cantik yang ramah datang dengan senyum cerdas dan berbicara dengan sopan kepada Santina Jizmi. Ah? Apa? Presiden, Presiden? Santina Jizmi sedikit bingung, awalnya berpikir bahwa akan sangat bagus jika dia bisa bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas Departemen Pemasaran venue Real Estate. Tapi sekarang, Presiden mereka ingin menyapanya secara pribadi, apakah ini benar, benar bukan mimpi? Saat Santina Jizmi dibawa ke kantor CEO, dia masih bermimpi, dengan ekspresi yang membosankan. Percakapan dengan Lutfi Daim tadi malam tiba-tiba terlintas di benakku Tuan Muda Misterius dari keluarga Daim itu, bukankah dia benar-benar menyukaiku? Kalau tidak, mengapa Anda begitu sopan pada diri sendiri? Bahkan Presiden harus menerimanya secara pribadi? Safer secara pribadi menerima Santina Jizmi meskipun Lutfi Daim mengatakan kepadanya untuk tidak menunjukkan rasa hormat yang berlebihan, Safer tidak dapat menahan rasa hormat ketika dia berpikir bahwa ini adalah wanita Tuan Muda. Setelah keduanya bertukar salam sederhana, Santina Jizmi mengeluarkan setumpuk dokumen dan mulai memperkenalkan perusahaan Max Jizmi. Meskipun Safer tampaknya mendengarkan dengan sangat serius, Santina Jizmi juga tahu bahwa Safer mendengarkan dengan linglung. Hati Santina Jizmi tenggelam sedikit demi sedikit, sepertinya hari ini, dia pasti gagal. Mungkin Lutfi Daim benar-benar mengenal seorang karyawan tertentu dari Feng Yuril Estate, dan dia juga bertemu dengannya demi muka. Tapi bagaimanapun, Lutfi Daim tidak memiliki hak untuk memutuskan dengan siapa Feng Yuril Estate akan bekerja sama, jadi dia hanya melakukan gerakan saja, dan dia mungkin mengeluarkan perintah yang bijaksana untuk mengusir pelanggan setelah dia selesai berbicara. Santina Jizmi penuh dengan harapan sejak awal, tetapi kemudian dia benar-benar menyerah, tetapi dia masih menjelaskan keuntungan dari usaha Jizmi dan manfaat kerjasama dalam semua aspek secara rinci. Tuan Safer, inilah yang dapat dilakukan oleh perusahaan keluarga Jizmi kami. Setelah berbicara, Santina Jizmi memandang Safer dengan sopan, dan siap untuk bangun dan pergi. Huh, aku akhirnya selesai. Safer menyeka keringatnya dan bergumam dengan suara rendah. Apakah yang dikatakan Santina Jizmi penting? Tidak penting. Yang penting adalah Lutfi Daim sedang menunggu di luar pintu sekarang. Sebagai tuan muda dari keluarga Daim, dengan tubuh bangsawan 10 ribu emas, dia berjemur di luar, sementara Safer dan para pelayannya sedang duduk di kantor, yang membuat Safer merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Ketika Santina Jizmi mendengar kata-kata Safer, wajahnya semakin gelap, Feng Yuril Estate benar-benar hanya bekerja sama dengannya untuk melakukan gerakan. Kalau begitu tuan Safer, tolong pikirkanlah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Santina Jizmi tahu bagaimana maju dan mundur, dan segera berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal. Nona Jizmi, tunggu sebentar. Safer menghentikan Santina Jizmi, lalu meminta sekretaris untuk datang dengan setumpuk dokumen. Ini? Santina Jizmi tertegun. Ini adalah kontrak yang saya buat di Feng Yuril Estate. Miss Jizmi akan mengambilnya kembali dan melihatnya. Jika tidak ada keberatan, tolong tanda tangani. Setelah Miss Jizmi menanda tangani kontrak, kerjasama antara Feng Yuril Estate dan perusahaan Max Jizmi secara resmi dimulai. Safer menjelaskan. Apa? Apa? Santina Jizmi melebarkan matanya yang indah dengan ekspresi tidak percaya. Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Melihat kontrak di depannya, Feng Yuril Estate telah mencapnya dan menanda tanganinya di tempat yang seharusnya ditanda tangani. Selama saya menanda tanganinya, kerjasama ini, yang cukup membuat iri semua orang kaya di Escliff, akan saya hancurkan. Santina Jizmi menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berdiri untuk melihat Safer. Tuan Safer, terima kasih atas kesempatannya, selamat bekerjasama. Saat Santina Jizmi mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya yang putih dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Apa yang tidak diharapkan Santina Jizmi adalah bahwa ketika Safer melihatnya mengulurkan tangannya, dia merasa seolah-olah disetrum oleh sengatan listrik dan langsung mundur dua langkah. Selamat bekerjasama. Nona Jizmi, tolong ambil kembali kontraknya untuk dibaca. Jika Anda memiliki persyaratan, kami dapat mengubahnya kapan saja. Kata Safer sambil mencibir. Hanya bercanda, ini wanita Tuan Muda, berani berjabat tangan? Bahkan jika dia melihat kedua kali, Safer tidak memiliki keberanian. Ketika Santina Jizmi keluar dari venue real estate, dia masih bermimpi. Apa yang terjadi hari ini benar-benar tak terbayangkan, semuanya seperti mimpi. venue real estate, yang membuat seluruh kota Aestcliff dipuja seperti dewa, telah dimenangkannya dengan begitu mudah. Kontrak di tangan sudah cukup untuk membuat semua orang kaya di Aestcliff tergila-gila. Ini adalah hari paling bahagia Santina Jizmi sejak dia menikah dengan Lutfi Daim selama tiga tahun. Dia sangat senang bahkan jika dia melihat Lutfi Daim, yang biasanya dibenci, dia merasa sedikit enak dipandang. Sepertinya kamu sudah melakukannya, selamat. Lutfi Daim melangkah maju dan memberi selamat kepada Santina Jizmi. HMPH Nona bencakap dan fasi, bukankah mudah untuk memenangkan kerja sama? Santina Jizmi mengangkat hidung berpura-pura bangga. Ya, kamu sangat kuat. Lutfi Daim tersenyum. Apa yang tidak disadari Santina Jizmi adalah bahwa Safer membungkuk dengan hormat kepada Lutfi Daim di belakang ambang jendela gedung di belakangnya, dan Lutfi Daim melambaikan tangannya dengan santai ke arahnya. Aku sangat bahagia hari ini, bahagia. Santina Jizmi seperti gadis kecil yang mendapatkan boneka impiannya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berjalan menuju mobil listrik sambil berbicara. Ini baru permulaan. Di masa depan, kamu akan lebih bahagia. Lutfi Daim memandang punggung Santina Jizmi dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan rokok jauh-jauh. Lutfi Daim mengirim Santina Jizmi pulang dan pergi ke toko 4S sendirian. Santina Jizmi berkata bahwa ketika dia telah menabung cukup uang, dia akan membeli mobil untuk dikendarai Lutfi Daim, sehingga ketika Lutfi Daim menjemputnya, dia tidak perlu menderita karena angin dan matahari. Tujuan kecil ini juga saatnya untuk diselesaikan. Faktanya, hal-hal seperti memesan mobil dan banyak hal lainnya, Lutfi Daim hanya membutuhkan panggilan telepon, dan Safer akan menanganinya dengan jelas. Tapi Lutfi Daim tidak akan melakukan itu. Dia tidak sepenuhnya menerima semuanya dari keluarga Daim sekarang, jadi tentu saja dia tidak akan bergantung pada keluarga untuk hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri. Aku bisa menjemput Santina Jizmi pulang dengan BMW besok. Dia pasti sangat terkejut. Lutfi Daim berdiri di depan dealer BMW, menatap langit biru dan logo awan putih. Ada pun mengapa Anda memilih BMW, ada pepatah, beberapa gadis lebih suka menangis di dalam BMW daripada tertawa di atas sepeda. Ada pun Lutfi Daim, dia ingin Santina Jizmi duduk di BMW dan tertawa. Sebuah takawai? Siapa yang memesan takawai? Saat Lutfi Daim masuk ke garasi dengan tas, seorang karyawan wanita berteriak. Dia benar-benar menganggap Lutfi Daim sebagai pengantar makanan, tapi ya, Lutfi Daim mengendarai mobil listrik dan membawa tas rusak di tangannya. Pakaiannya juga sangat sederhana, dan benar-benar terlihat seperti pengantar barang yang bisa dibawa pulang. Tidak ada yang memesan takawai, apakah Anda pergi ke tempat yang salah? Beberapa orang memeriksa dan menjawab. Lutfi Daim sedikit terdiam, dan berkata dengan ringan, saya di sini untuk membeli mobil, dan saya ingin mobil yang sudah jadi. Harganya bisa sekitar 500 ribu. Dengan sumber keuangannya saat ini, puluhan juta mobil sport dapat dengan mudah dibeli, tetapi itu terlalu terkenal. Setelah Lutfi Daim selesai berbicara, dealer mobil menjadi sedikit sunyi, dan semua orang memandang Lutfi Daim dengan heran. Apa situasinya? Siapapun yang mengendari mobil listrik hari ini dapat mengendari mobil senilai 500 ribu yuan? Tuan, kamu, apa yang kamu bicarakan? Si cantik berambut panjang sedikit bingung, seolah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lutfi Daim. Beli mobil, beli mobil sekarang, sekitar 500 ribu yuan. Lutfi Daim sedikit mengernyit. Lapangan jatuh ke dalam keheningan lagi. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan jas kecil datang, dan papa nama di dadanya menunjukkan bahwa dia adalah menir penjualan dari dealer mobil tersebut. Tuan, saya akan memberi Anda 200 dolar. Anda bisa pergi ke dealer mobil di seberang jalan dan bermain dengan mereka, kata menir penjualan dan mengeluarkan 200 dolar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa orang yang mengendarai mobil listrik Bobrok dapat dengan mudah membeli BMW setengah juta. Ini sama sekali bukan apa-apa untuk datang kepada mereka untuk bersenang-senang. Lutfi Daim menggelengkan kepalanya sedikit dan hendak berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Hei, kak, tunggu sebentar, itu benar membiarkan pelanggan memilih. Biarkan aku menjagamu. Si cantik berambut panjang melangkah maju dan berkata, Semua pemandu belanja lainnya mencidir, mereka tidak mau membuang buang waktu dan air liur. Meskipun ada banyak komisi untuk menjual mobil, adalah lelucon untuk berharap mendapat komisi dari Lutfi Daim. Lutfi Daim, yang hendak berbalik dan pergi, melihat kembali ke panduan belanja, gadis ini sangat baik. Setelah itu, di bawah kepemimpinan gadis berambut gondrong, Lutfi Daim memilih kendaraan yang ada di dealer tersebut. Yang ini baik-baik saja. Lutfi Daim melihat mobil sport convertible berwarna biru, serinya adalah BMW 2 series, dan harganya sekitar Rp 400.000. Meskipun Lutfi Daim baru saja mencari skuter, Santina Jismi pasti juga sangat menyukai gaya ini. Tuan, Anda memiliki visi yang bagus. BMW 2 series convertible ini sangat populer di kalangan anak muda. Harganya cukup masuk akal, dan nyaman serta aspek lainnya sangat bagus, kata si cantik berambut gondrong sambil tersenyum. Lutfi Daim mengangguk dan mengururkan tangan untuk menyentuh badan mobil, badan yang dicat piano terasa nyaman. Tuan R. Melihat Lutfi Daim ingin membuka pintu mobil, si cantik berambut panjang berteriak malu. Apa? Lutfi Daim meletakkan tangannya di gagang pintu dan menoleh untuk melihat si cantik berambut panjang. Mobil ini, sudah? Ya Tuhan. Dari mana pengemis ini berasal? Sebelum si cantik berambut panjang selesai berbicara, tiba-tiba terdengar seruan dari pintu. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sepasang pria dan wanita berpakaian bagus berjalan dengan marah. Uh, Tuan Sang, nyonya safer. Si cantik berambut panjang menjadi pucat dan buru-buru berteriak. Beberapa wiraniaga lain di dealer mobil meledak kegirangan saat melihat pemandangan ini. Liu Xin ini benar-benar lucu. Dia datang untuk menerima orang-orang yang tidak ingin diterima orang lain. Dia pikir dia siapa? Sekarang tiba pembalasannya. Jadilah diri sendiri yang benar. Nona Liu memiliki temperamen yang buruk. Mari kita lihat betapa sialnya Liu Xin. Nyonya Liu menginjak lantai dengan sepatu hak tingginya, berjalan dengan bunyi gedebuk, mengulurkan tangannya dan mendorong si cantik berambut panjang, lalu datang ke depan mobil, dan mendorong tangan Lutfi Daim menjauh. Bagaimana dealer mobil Anda melakukan sesuatu? Mobil yang kami pesan boleh disentuh oleh pengemis sesuka hati? Ya Tuhan, aku benar-benar jijik, ini mobil baru kita. Nyonya Liu berteriak dengan marah, dan Tuan Zhang mengerutkan kening, menatap Lutfi Daim dengan ketidaksenangan. Bab 11. Tuan Daim, mobil ini memang dipesan oleh Tuan Zhang, bisik kecantikan berambut panjang Liu Xin. Lutfi Daim melirik mereka berdua dengan ringan, dan kemudian berkata, kalau begitu aku akan ganti yang lain. Anda ingin mengubahnya? Apakah Anda pikir Anda ingin membeli sepeda? Ini adalah toko BMW 4S. Apakah BMW mengerti? Terserah Anda. Liu tersenyum. Lutfi Daim sama sekali tidak bermaksud berbicara dengannya, dia berbalik dan berjalan ke samping. Berhenti. Kamu ingin pergi setelah menyentuh mobil kami? Nyonya Liu melangkah maju dan menghalangi jalan Lutfi Daim. Minggir, jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Lutfi Daim melirik Miss Liu dengan ringan. Nyonya Liu tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, mencari masalah. Aku akan membuat masalah untukmu hari ini. Tangan kotor seperti pengemis, menyentuh mobil saya dan ingin pergi. Bisnis hari ini tidak ada habisnya. Mobilmu? Kenapa mobilmu tidak pergi? Lutfi Daim sedikit mengernyit. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi wanita ini terlalu agresif. Tuan Lu, Tuan Sang dan yang lainnya telah membayar uang muka, jadi mereka memiliki hak penolakan pertama untuk mobil ini, Liu Xin menjelaskan. Apakah kamu mendengar itu? Pembelian prioritas? Ini adalah hak istimewa. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu nikmati seperti seorang pengemis. Miss Liu memandang Lutfi Daim dengan mendominasi. Hei hei, aku benar-benar tidak membutuhkan hak penolakan pertama seperti ini. Karena mobil ini, saya membelinya. Lutfi Daim tersenyum ringan dan menatap Liu Xin. Karena Nona Liu bersikeras untuk menangkap Lutfi Daim, maka Lutfi Daim tidak keberatan memberinya pelajaran. Nona Liu tersenyum, kamu pikir kamu ini siapa? Kami sudah membayar depositnya, apakah kamu mengerti depositnya? Mobil ini milik kami. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membelinya. Selain itu, meskipun kami menyerahkannya padamu, apakah kamu mampu membelinya? Kamu tidak bisa menjual ginjalmu untuk membeli mobil? Haha. Deposit itu bukan deposit. Kamu mungkin salah memahami kontraknya. Lutfi Daim tersenyum main-main. Pergilah, pengemis. Kamu pikir kamu ini apa? Meraung Miss Liu dengan marah. Uh, Miss Liu, itu benar. Deposit berbeda dengan deposit. Deposit adalah masalah kematian, tetapi deposit hanya bisa dianggap sebagai reservasi. Setelah membayar uang muka, Anda dapat mengambil mobil setelah membayar pembayaran mobil. Tetapi sebelum Anda membayar untuk mengambil mobil, dealer mobil kami juga berhak menjualnya. Kontrak ini ditulis secara rinci, kata Liu Xin dengan sopan kepada Miss Liu. Pria dan wanita itu sedikit terpana dan dengan cepat mengeluarkan kontrak pemesanan mobil untuk melihatnya, dan memang itulah yang dikatakan Liu Xin. Jadi, apakah kamu akan membayar pembayaran terakhir sekarang? Lutfi Daim memandang mereka berdua dengan main-main. Wajah keduanya sedikit malu dan masih ada saldo 300 ribu yuan, bagaimana mereka bisa mengeluarkannya dengan santai? Kami, mari kita bayar deposit 100 ribu lagi, atau cicilan. Tuan Zhang menatap Liu Xin. Tidak ada kesempatan. Saya ingin mobil ini, dan saya akan membayar harga penuh. Sebelum Liu Xin dapat berbicara, Lutfi Daim berkata dengan enteng. Kamu? Kamu pengemis bau dapat membayar harga penuh untuk membeli mobil? Zhang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dia melangkah maju dan menunjuk ke arah Lutfi Daim dan berteriak. Nyonya Liu juga mencibir, meskipun dia tidak bisa mendapatkan semua pembayaran terakhir, dia masih bisa mendapatkan setengahnya. Lutfi Daim ini berpakaian seperti pengemis, apa yang dia gunakan untuk membeli ratusan ribu mobil BMW ini? Staff penjualan lainnya, serta menir penjualan dealer mobil, semuanya memandang ke sisi ini dengan mata dingin. Jika seseorang seperti Lutfi Daim mampu membeli mobil mewah senilai 500 ribu yuan, penjualan dealer mobil mereka akan berlipat ganda. Shua? Lutfi Daim mengabaikan mereka sama sekali, hanya mengambil tas di tangannya, dan membuka ranselnya. Bang! Lutfi Daim dengan santai melempar ranselnya ke kap mobil, dan semua orang menoleh. Wah! Ranselnya terbuka karena benturan, dan isi di dalamnya juga terungkap. Tumpukan uang merah berserakan secara acak di kap mobil, bahkan ada yang jatuh ke tanah. Uang kertas merah diikat rapi dengan garis-garis putih, dan terlihat jelas baru saja dikeluarkan dari ban. Bundel ini 10 ribu, dan ransel Lutfi Daim berisi setidaknya 50 bundel. Penonton terkejut? Nyonya Liu, Liu Xin, dan semua staff dealer mobil membuka mulut lebar-lebar, melihat tumpukan uang kertas merah dengan tak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa tas punggung bobrok Lutfi Daim berisi begitu banyak uang. Dia baru saja mengendarai sepeda listrik, dan pakaian di tubuhnya mungkin berharga kurang dari 200 yuan. Bagaimana dia bisa mengambil uang ratusan ribu begitu saja? Semua orang terdiam dan ngeri di dalam hati mereka, seluruh dealer mobil terdiam seperti kuburan pada pukul 2 atau 3 tengah malam. Bahkan jarum yang dijatuhkan ke tanah dapat terdengar dengan jelas. Terutama Miss Liu dan Emer Zhang, wajah mereka bahkan lebih menarik. Bungkusan puluhan ribu uang kertas itu sepertinya telah berubah menjadi puluhan tamparan keras, dan menampar wajah mereka dengan keras. Sebelumnya mereka terus mengatakan bahwa Lutfi Daim adalah seorang pengemis, tetapi sekarang pengemis itu membagikan ratusan ribu, yang bahkan mereka tidak bisa keluar. Bukankah ini berarti mereka lebih buruk dari pengemis? Apakah ini cukup? Lutfi Daim berkata ringan. Cukup. Benar, benar cukup. Tuan Lu yang terhormat, saya dapat menanganinya untuk Anda sekarang. Menir penjualan dari sebelumnya berlari mendekat dan menatap Lutfi Daim dengan senyum lebar di wajahnya. Wajah Liu Xin menjadi gelap, dia ingin berbicara tetapi menelan lagi. Lagi pula, dia tidak berani bersaing dengan Menir untuk mendapatkan klien. Meskipun dia menerima Lutfi Daim sebagai pelanggan, di dealer mobil ini, Menir penjualan adalah atasan langsungnya. Apa hubungannya denganmu? Dialah yang menerimaku. Lutfi Daim melirik Menir itu dengan ringan. Uh, Tuan Lu, tidak masalah siapapun yang menanganinya untukmu, dan aku bisa memberimu sedikit diskon, bisik Menir penjualan. Liu Xin bahkan lebih kecewa ketika mendengar kata-kata itu, begitulah cara Menir penjualan sering menarik pelanggan karena dia memiliki kekuatan untuk memberi pelanggan beberapa kebijakan preferensial. Bagaimanapun, itu sama untuk pelanggan yang menanganinya, dan Menir dapat menawarkan diskon beberapa ribu yuan, jadi mereka pasti bersedia membiarkan Menir menanganinya. Beberapa staf penjualan lainnya langsung bersorak, melihat bahwa Liu Xin akan menjadi lajang, mereka sangat cemburu. Untungnya, pekerjaan Liu Xin sia-sia, dan mereka segera merasakan banyak keseimbangan di hati mereka. Hei hei, diskon. Tidak perlu, aku hanya perlu dia menanganinya. Lutfi Daim tersenyum tipis dan menunjuk ke arah Liu Xin. Liu Xin tercengang, dan manajernya tercengang. Masih ada pelanggan yang tidak menginginkan kebijakan preferensial? Ribuan dolar adalah uang. Tuan Lu, saya pikir tidak masalah siapa yang menanganinya untuk Anda, jadi bagaimana kalau saya mengajukan diskon 10 ribu yuan untuk Anda, Menir penjualan mengertakan gigi. Kecuali dia yang menanganinya untukku, aku tidak akan membelinya jika orang lain yang menanganinya, kata Lutfi Daim ringan. Menir penjualan terdiam sesaat, dan dengan cepat melangkah ke samping dengan senyum di wajahnya. Liu Xin cheng juga mendapat komisi darinya, meskipun sedikit lebih sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang Lutfi Daim adalah dewa kekayaan, bagaimana bisa dewa kekayaan menyinggung perasaannya? Tuan Lu, kamu, mata indah Liu Xin mekar, pria ini sangat berbeda, memiliki persona yang tak tertahankan. Belum lagi membuang ratusan ribu, tapi tetap berpegang pada prinsip seseorang, itu sangat jarang. Silakan, aku ingin mengambil mobilnya secepat mungkin. Lutfi Daim melambaikan tangannya. Tidak. Kami memiliki hak penolakan pertama, mobil ini milik kami, kami akan mengumpulkan uang sekarang. Nyonya Liu panik. Melihat mobil ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi sekarang dibeli oleh seorang pengemis seperti Lutfi Daim, bagaimana dia bisa rela? Itu hanya orang kaya baru. Apa gunanya menghabiskan ratusan ribu? Apa menurutmu kita tidak punya? Diam. Tanpa diduga, Tuan Sang segera menghentikan Nyonya Liu. Sebelum Miss Liu dapat berbicara, Emer Sang menarik Miss Liu ke samping dan menatap Lutfi Daim dengan senyum di wajahnya. Tuan Lu, jangan sepengetahuannya. Jika Anda suka mobil ini, maka kita bisa menggantinya dengan yang lain. Kita pergi sekarang, kita berangkat sekarang. Setelah berbicara, Tuan Sang menyeret Nyonya Liu keluar dari dealer mobil tanpa menunggu Lutfi Daim berbicara. Semua anggota staff di dealer mobil sedikit terkejut, dan mereka tidak tahu mengapa Sang tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Biarkan aku pergi, tidak bisakah kita meminjam ratusan ribu, dan kita hanya ditindas oleh pengemis seperti ini? Kata Miss Liu dengan getir di luar dealer mobil. Tuan Sang mencibir dan berkata, Jangan menyeretku ke neraka jika kamu ingin mati. Apakah kamu tahu siapa dia?